Oke lanjut, Captain 10 temen-temen Aduh, masaknya masakit lagi, kenapa dia? Oh iya, gue baru inget, dia tangannya robot ya guys ya Si Tachibaranto tangannya tangan mekanik Bio-bio apa gitu Anjing, anjing Itu apaan di tangan kirinya? Demi Allah, gue liat sesuatu tadi Sumpah gue liat sesuatu Oh ginjal Ginjal, dia punya masalah ginjal Dia punya masalah ginjal, teman-teman Sumpah tangan kirinya gue liat tato kalau lawan Ketika dia kehilangan tangannya, dia sempet kehilangan banyak darah Oh ginjalnya seperti berfungsi Chinese mafia Wah ini ada si bangsat yang ngejual si Makoto nih ternyata Tapi Kiryu ceritanya gak tau ya teman-teman ya Oh kita bukan yang real estate sebelum ini Kita cuma anak bandel biasa Ngera, gue takutnya gue salah liat nih Ditahan kiri tadi ada tato guys Kayak tato kalau lawan, atau tato avenget Tatchimana bertarung dengan klan tojo dengan badannya seperti itu Ginjal lah, gagal ginjal dia guys Gara-gara sempet kehilangan darah Ternyata, dia ngomong tadi ada Chinese mafia segala nih Syaudah ngomong ada Chinese mafia juga Oh itu tempat yang bagus Untuk sembunyi dari keluarga Dojima Kalian punya koneksi dengan tempat seperti ini Iya bos sama aku Hah? Mereka berdua koneorang Jepang Kita berdua bekas mafia Cina yang tinggal di Jepang Oh si Tatchibanya tuh orang Cina Berarti namanya nama pasu dong Mereka bekas mafia Cina katanya Tadanya Tadanya lagi Try it Oh klan tojo mulai tutup mata Oh klan mereka tau kenapa tojo klan pasti akan ke tempat kayak gini kan Oh tapi kita ngebayar seseorang yang menjalani tempat itu lebih dari Untuk menghindari resiko Itu siapa? Dia kerja untuk orang yang aku bilang Elder Chen Yang anjing ini bahasa Cina ini Kenapa ada masalah sih? Kiri lu gak ngerti kan bahasa Cina Dia ada di restoran Cina deket sini Sini ikut aku Ayo Aduh anjing gue pengen liat tato nya sih Tato cibanya lagi bro Aduh gak keliatan Hei di kirinya Tangan kirinya Nih 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 liat nih Tuh Tato kelelawar Gambar Cina Sili juga orang Cina Masalahnya Iya berarti tata cibanya dong yang ngejual makoto kemafian korea teman teman Tapi sebentar bentar Tadi tuh kayak ada logo Tato warna merah Cina nya gitu teman Apa jalan-jalan klub mafianya dia Kenapa kamu ngebantuin Yakuza Jepang? Ya ini belibat Oh elder Chen Kayaknya ini sesepunya ya elder Chen ini ya Benji sama Yakuza Denger dengan Oda Ini mau ketemu sama sesepu Chen nih Bentar gue Eh gak salah Oh kenapa Oda ada apa Gak tau nih gue Kiryu pasti bakal ketemu Goro sih Tapi gue gak tau kapan-kapannya Soalnya ini kan masih gantung juga di tempatnya Goro Ini ya little Asia ya Ayo masuk Ini restorannya Oh ini Ini sepunya guys Mafia nih dia nih kayaknya Oh puter lagunya Ching cheng hanyi Kiryu Kazuma ya katanya Bekas dari keluarga Dojima Chen san adalah tiga dari sesepu Dari imigran Cina yang ada di Jepang Kayaknya ini pertama kali kamu ada di Little Asia Baksat Siapa yang bilang kayak Suharto Anjing Diculik loh aneh Sohe Dojima Dan Shintaro Kazama Oh Menghancurkan balance itu Banyak yang darat tersacer Wanita dan anak-anak dimutilasi Akhirnya kita pun bekerja di bawah tanah Itu sebelum Kiryu join sama keluarga Dojima Jadi Yakuza ini tuh memiliki sejarah yang buruk ya Oh Oh Odasan Aku tidak bisa menerima tamumu di Little Asia Dia tahu kalau kita bakas Yakuza Dia sedang ditangkap oleh Dikejar oleh Dojima dan polisi Kalau nyembunyiin dia sama aja Kayak ngundang bencana ke kita Kata si Ching cheng hanyi Oh Bosku dan aku Lagi bergerut lawan klan Tojo juga Oh Tapi Kiryu itu bukan orang Cina Dia Yakuza Jepang Terlebih lagi Tachibana released Jadi gak ada darurat pak Kita gak punya pilihan lain Kalau kita keluarin Kiryu dari sini Keluarga Dojima bisa membunuh dia Tentang di pikiran lagi pak Dia menunggu Oh kita akan membayar Biaya yang berbeda untuk servis ini Emang kala ketika kamu liat Muka aku kamu liat ada Kalo bukan uang Terus engkau mau apa Udah cukup lah Udah sadar bos Gak kan ada negosiasi tanpa pengadilan Udah bangun bos Chen san Aku minta maaf untuk masalah ini Oda san Sebagai tamu di Little Asia Kita harus menerima itu Kita gak bisa naro Kiryu disini Tapi bos Udah Udah cukup kata Kiryu Aku akan cari tempat lain aja Gimana kalo ngeteh dulu bro Sebelum cabut Kamu tetep tamuku Sampai kamu beres Gak usah Kong Makasih Kong Kasih cewek-cewek di klubnya Goro lah Bos Bos Udah makasih ya Udah mau jagain saya loh Maaf ya Kiryu Aku telah meremehkan ketakutan yang Chen Dengan keluarga Dojima Itu sebelum aku kekamu roco Mungkin tuh bisa jadi luka yang cukup dalam untuk Chen Orang-orang yang gak punya rumah pada tinggal disana Mungkin aja kamu bisa kamu flashe Sebagai orang-orang yang dujima disana Oh tau gue yang suka dikerjain orang S.A.T. Tachibana kan Oh karena ada progres gak di Antilot Oke Besok kita akan ketemu di Taman Barat Kita ketemu lagi besok Atau si Tachibana Oh kayaknya Di luar bakal dingin nih Kasihan anjir Oh aku ada persiapan untuk besok Persiapan apa kata Kiryu Udah sampai ketemu besok Sampai besok Dua ada for you must to stay off Jangan sampai dekat-dekat dari radar keluarga Dojima Iya aku ngerti Uagata Oke Seperti ini kita sudah keluar lagi Kembali ke kamu roco teman-teman Gue disuruh ke Taman yang ada di Barat West Park tuh kesini ya Tempat gembel-gembel hidup Ini ya Cari tempat tidur dulu besok Anjir kasihan banget Si Kiryu mau gak mau harus tidur disini bro Parah banget Disuruh nunggu sampai malam tidur disini Tihati Kiryu Gue beli minuman dulu Iya gue beli kata inderang dulu Eh kata inderang lagi Gue beli keratin deng dulu guys Sebentar ya Sebentar ya Gue beli keratin deng dulu deket-deket Sini sevel-sevel sini lah Alphamart Indomart Sinilah Keratin deng Keratin deng Keratin deng Anji gak gak jauh sih Tapi yaudahlah Belum ada Yakuza mah bangunin pada malam-malam semua kan Beli winem dulu dah Kita beli keratin deng dulu guys Udud Keratin deng Sandwich Makan masih ada gak? Oh masih Masih penuh darah gue 7-eleven Iya anjir Kita beli minum sama Uds dulu bro Nah ini nih M Momok Mas mau beli Ini ya mas ya Ini boleh deh mas 14 Ada tisu gak kepake anjir Buangin aja Mempetin sisu ya Full obat aja yang 13 ribu yen Ini aja lah gak apa-apa Cukup kok Pakai keratin deng aja M sama dengan Momok Momok Kita pulang ke rumah buat orang-orang ingin Yang gak punya rumah dulu guys Tau nih mana Aneh Sas ya goblok Kenapa? Siapa yang nungguin gue? Seseorang dari keluarga Dojima Dia ada Mereka adalah keluarga Dojima Tapi dia bukan musuhmu Udah samperin aja Kamu akan tau mereka siapa Itu aja pesannya Dimana anjir Ada di betting cage Dojima family Tapi bukan keluarga Siapa anjir? Ini siapa? Oh sub story Nanti aja lah Siapa anjir? Siapa yang nungguin gue ya? Yang penting udah beli Minuman Bobo gue hanwae Anjir ada yang lagi tidur dong Dia megang duit 10 juta Kalo bisa gue kalahin gue Baik sepeda sih disini Ah ngeri anjir Belum bisa menang kayaknya lawan dia mah Kuat anjir Waktu itu gue one hit Digebuk sama gitu Hei kalian Mau ngewe ya Anjir Mau diperkosa anjir Goblok Sariya Beraninya sama cewe Anjir Jangan bikin anjing emosi ya Masih siang Dasar Yakuza Yakuza sangean Anjir Goblok Nah hajig Duit gue 63 juta Naikin darah dulu kali ya Gapapa neng Oh lumayan lah Dapet minum Buangin aja lah Kasian neng ya Bangsa tasir ya Gua sangean anjir Mampus Bus piece gue makin GG Anjir lebok Sekarang gue nambah Kalo bantung-bantung gitu dapet kaset ga? Engga bro Side quest biasanya dapet kaset tuh Quest-quest lucu tuh dapet kaset biasanya Wah ada Ada ini Ada anjir Kalo kata si Lutfi goblok Anjir Tempat tidur ya Cari kursi aja lah Banyak gembel aja disini Pak Tempat apa ini pak? Seloh itu Main apa ya pak? Seloh itu ya Ini permainan-permainan gembel Ada disini semua temen-temen Tidur Kir besok Mulung Pak Iya pak Oh iya dia masih inget Ini gua yang beli mereka minuman waktu itu ya Parah bro Gue mau keluar jadi Lucifer aja lah nama gua anjir Oh welcome to the club buddy Selamat datang di club bro Kata Oh Bisa ga aku numpang tidur buat malam ini Selama aku tidak kedinginan Gapapa kok kata Kiryu Iya gapapa kok Kamu bisa tidur di tempat aku Ya udah Sini ke tempat aku aja Ada di balik tarp biru ini Dikin nyaman aja Harganya seratus grand ya Per naik Per malam Anjing duit gua aja berjutaan tadi Hah Bercanda bro Beli aku minuman aja lah Gapapa-apa Makasih ya kata Kiryu Santai lah bro Oke Kita tidur dulu aja temen-temen Kita tidur dulu aja nih Di balik tarpal biru ini Di balik tarp biru ini Ini kasihan anjing Jam tangan lu jual Siapa lagi Siapa lagi teriak teriak Nah undai cek si Kiryu Ada apa anjir Halo Khalif Hey bangun kata Kiryu Ada apa bro Siapa Siapa Kalo ada Dojima Dojima apaan tuh Siapa Oh mereka pemburu Orang-orang yang gak punya rumah Kasian banget Udah gembel Masih aja dirampok ya Udah gembel Masih aja dirampok Yang ini kok bajunya beda ya Dia kayak bukan orang Dia bukan kayak gembel Selama dia ada disini Ya dia cuma sampah masyarakat Kok takut ya Kalem-kalem Woy gue block Kir Tadi kan udah beli Krati neng Kir Mampu Kutus kublo Macem-macem sama Aing Aing lagi anak-anak sari So jago Kalau kamu bakal terluka kayak gini Kamu butuh biaya rumah sakit Terima kasih mas Andre Bintang ya Kalian berdua bener-bener gak ada Apaan chill Ada si Kiryu Banyak gaya Gila loh Malakin gembel Kamu nyati banget ya orang Kamu pikir penjara adalah Hukuman yang paling mengerikan disana Kamu belum kenal dunia Atau si Kiryu Ya elah Sumpah nih Bocah-bocah kurang ajar banget Gak ada kerjaan Ajar lah Parah banget anjing nih orang-orang Bocah-bocah baru gede Yang gini-gini nih Udah lagi gembel Masih aja di Gang Blok Baksad Shadyin buraksa goblok Ngerak Nginung sia woy Babi Mana geng Sarwana Bangun goblok Masih berani gangguin gembel lo Ngeprank gembel Bangun Muka lo kayak orang yang bilang Gak boleh ngomong anjay Yaudah lo jangan kesini lagi lo Gue pukul lo nanti lo Gue tandain lo Kau Ampus Jangan Mau diapa ini Mau ditarik Diseret führen Bocah meg gaya banget dah Minta maaf yang bener kata si Kiryu Nah Ini gembel-gembelnya Suka disiksa dia nih Ini batmu kan Katanya kamu ingin membuka tengkorak kepalaku berarti ini punya kamu kan batnya orang mau tidur ganggu aja pukul aja udah makasih lokir aku masih hidup disini gara2 ada kamu kata si gembelnya bocah-bocah itu emang suka nyerahin aku sama temen-temenku akhir-akhir ini semoga mereka gak akan balik lagi kesini oh namamu siapa ya kamu siapa pak oh aku udah sering denger nama itu banyak orang di kota yang nyari kamu thank you boss Andre bintangnya oh gak akan ada orang disini yang mau ngejual kamu ke mereka anjir tidur sama gemelong sedih banget sih Kiryu buruan sih dia siapa 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 di lsat Tachibana ada dimana dia sekarang mobilnya ada di depan tempat eh depan taman Tachibana dia emang Tachibana emang bilang mau ngejemput aku sih yaudah lah kita ke depan dulu aja kita lihat di saga ini eh di captor ini bakal ada sesuatu apa nih yang seru nih oh pake fun si Oda iya anjir Oda kamu yang jemput kamu enak gak tidurnya tadi malem dingin ya kata Oda gak apa-apa kok Tachibana mana seenggaknya ada atap di atas kepala aku bos nungguin kamu di tempat yang spesial empty loot deh feeling gue sih ya spesial dimana tempat dimana kamu sangat familiar dengan tempat itu yaudahlah aku akan ngasih tau surprise nya kalau kamu siap ayo kita ke fun ayo aku udah beli keratineng juga aku dan lain-lain aman lah semoga tidak ada yang ngekorin kita lah untuk sekarang kita mau kemana nih dapet parkas baru kata Kiryu gak tapi selama keluarga Dojima ada di jalan di arah kamu roco kamu gak bisa tinggal lama-lama di kota kata Si Oda jadi bos bilang mau dibawa kemana kita dia ada di tempat dimana kamu sangat familiar dengan tempat itu kasih tau aja sih kenapa kata Kiryu gak usah semuanya bakal jelas kalau udah ini bentarnya tempat apa ya oh markasnya klan Tojo udah gila Oda bos ada di dalam sekarang oh minta mohon ke klan Tojo untuk hidupmu untuk ngurusin klan warga Dojima itu harus berurusan sama yang lebih atasnya lagi yaitu klan Netojo selalu ada ruangan untuk bernegosiasi anjing lu udah gila kali ya kata Kiryu dia tau ini judi yang sangat berbahaya kata Oda lebih berbahaya dari judi kucing tojo tuh gimana ya guys ya jadi keluarga Dojima itu tuh ada keluarga Kazama ada keluarga Dojima ada keluarga Kazama atasnya lagi tuh ada klan namanya klan itu klan Tojo yang di Tokyo tuh makanya si Tachibana tuh mohon-mohon ke klan Tojo ini buat mengampuni Shikiryu biar dia gak buron lagi berani ya tapi ya si Tachibana ya oke masuk nih kan ke markas besar klan Tojo tapi kan yang ada masalah tepatnya keluarga Dojima ya bukan klan Tojo nya gak tau nih gamblenya kayak gimana anjing gua dapet nyamuk bro belum mati sabut kakinya apa ya anjing nah ini ini chairmannya nih feeling gua nih Kiryu-san ya ya bener atasnya klan Tojo ada Omi Alliance bener aliansinya itu namanya second chairmannya kan bener kan diharasan the highest authority within Japan nya Shakuza oh jadi kamu Kiryu cara mata mau ngeliat mirip Kazama acting second chairman of the Tojo clan second chairman second chairmannya first chairmannya siapa berarti ya duduk aja dimanapun kamu mau gak apa aku berdiri aja gak apa-apa ya serah lu lah yaudah kita mulai aja kata Niara oh aku ingin perusahaanku dan klan Tojo yang ada tuh hidup damai di Kamurocho kita selalu welcome semuanya yang dateng ke Kamurocho karena kenyamuknya seribu kuratus yang berapa beli siksa Omi Alliance saya kira tuh joklan oh gak satu aliansi klan klan apa klan apa klan apa atasnya tuh satu aliansi sama Omi gitu nama aliansinya oh kamu kesini bawa hadiah kan iya dan dengan harapan kamu bisa mendengarkan satu permintaan kita pak chairman oh tolong bilang ke keluarga Dojima untuk tidak menangkap Kiryu lagi keluarga Dojima masih mencari Kiryu untuk dibunuh Dojima ini bukan orang idiot kalau emang orang itu diburu dia pasti bikin perkara kata si ini keluarga Dojima mengejar Kiryu untuk mendapatkan aku kata Tachibana oh ini yang ngomongin nih masalah empty lot profita bakal kembali ke klan Tojo aku tidak ada alasan buat ngebantu kamu kalau aku ubah topiknya gimana emang bener keluarga Dojima adalah penghasil uang terbanyak untuk klan Tojo ini masalah empty lot juga kalah nih kalau didebatin gak tau nih si Tachibana mau ngomong apa keluarga Dojima ini keluarga yang loyal kata chairmannya klan Tojo nih apakah mungkin Soe Dojima akan menjadi chairman ketiga emang kenapa kalau disitu kalau misalnya keluarga Dojima berhasil mendapatkan empty lot dia akan mendapatkan keuangan yang cukup besar pokoknya itu Dojima family Kazama family gue lupa satu lagi apa apa emang cuma dua ya Tachibana kalau misalnya Dojima naik pamor ini apa namanya posisi lu sebagai chairman terancam ini harasan kamu tidak boleh membiarkan Dojima mendapatkan empty lot kalau ada satu officer yang lebih kuat daripada satu klan The Tojo will undergo a drastic change tapi dia bilang kalau keluarga Dojima memang sukses juga klan Tojo pun akan sama naik profitnya akan naik juga that's all nothing past that will change jadi perbandingannya itu berbalik lurus gitu loh kamu harus hati-hati dalam memilih kalimat boy ini aki-aki gini nih pengaruhnya sangat besar guys chairman kedua loh dia syah deh chairman pertamanya gue gak tau siapa lagi yang ngetoknya tuh oh kayaknya hadiah yang aku beliin udah nyampe oh masih belum tergerak nih sih kok katanya belum tergerak nih biarin masuk duit ya syaudah buat duit ya duit anjing kan bener goplok itu satu lembarnya satu juta empat tiga ratus berapa M ini berarti lima ratus juta dia ngebayar buat nyawanya Kiryu lima ratus juta aku akan memberikan lima ratus juta lagi kalo emang bener keluarga Dojima udah berhenti anjing gelo satu miliar sama aset 30% bakal dikasih ke klan Tojo kamu pikir si Kiryu seward itu katanya ah itu mah gak ada apa-apa yang buat aku kata Tochibana tapi untuk sahabat yang temen yang beneran itu susah untuk aku dapatkan lagian aku juga membutuhkan asistensi Kiryu untuk mengamankan empty lot satu M anjir satu M kali satu juta berapa ya tapi bener ya banyak duit tapi dia gak bisa beli ginjal loh mikir deh cara mainnya juga mikir deh kalo udah kayak gini aku ngerti kamu tau bagaimana caranya bikin kaki Yakuza ngangkang caranya memakai duit ya kata dia kamu terlalu baik yaudah kirim pesan ke Dojima Kiryu Kazuma adalah propertinya klan Tojo sekarang jangan diganggu lagi jangan diganggu lagi kata chairmannya anjing Edan anjing di linknya goblok deal loh pertahanannya langsung dari atas anjir terima kasih terima kasih terima kasih untuk waktunya second chairman 1 miliar plus 30% aset yang ada di Kamurocho setiap tahunnya untuk nyawanya Kiryu biar gak dikejar-kejar keluarga Dojima lagi iya pak waktu Kazama sumur kamu kamu tau gak dia Yakuza yang kayak apa gak pak saya gak tau gue belum ketemu Kazama nih anri valet jadi gimana kuat dan gak takut apa-apa bahkan aku memuji seberapa beraninya dia dia adalah sosok pria yang sesungguhnya gak ada yang bisa nyanyin kalau aku bisa if I could go back and buy him kalau aku bisa kebeli dia walaupun lagi miliaran aku akan melakukan itu Kazama penjara ya sekarang ya apakah kamu orang yang worth it untuk miliaran yen juga iya iya mahal banget nyawa Kiryu bro 1M yen 1M dikali anjir ngeri lagi ada gue satu nyanyin apa nih apa weh bro properti yang klan tojo bro mau ngapain bro hormat anjing sama I kayaknya duitmu gak kasih kita jalan keluar dari pintu juga oh anjing gak di chillin jadinya bukan itu terus apa masih ada protokol gila tau gak inilah cara kerja Yakuza gak tau sih Kiryu berapa tahun nih Kiryu ya di Yakuza berarti udah jagain bos biar gue yang ngurus waduh gelo ini banyak banget anjir jadi kayak lubu gua gue harus kalau mau keluar dari sini gua harus ngebantuin mereka semua dan ini banyak sekali temen temen gua gak bisa ngeliat ada barang disini satu pun oh ada ada Gucci ding ada Gucci ini sih fast bunga sih aduh ayo bro ayo tepet lah jik aduh ayo yuk ja hai 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 dan aja pada tubuh-tubuh apa sih dannya mati lu makus kusus gua seduk mateng lu mana lagi bro Terus sobat bisa dipake gak ya Oh bisa Pekai Pekai Beres ya Pada kemana Si Odama itu kemana ya Oh ini Laut belakang Kili gua sih lawan boss ya ini ya Bobonya lawan boss lagi nih Oh ini Ayo boss Udah Boss let's go Baik Santai 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 boss Aman boss Lagian ada Kiryu kok sekarang Aman lah kata si boss Ayo kita keluar dari sini Wajahin si boss dulu tuh Wajahin si boss bisa gelut Oke gelo Kade boss Ginjal boss Gak apa-apa boss Gelut boss Takut gagal ginjal Gua mau boss Si boss bisa berantem juga tuh Si boss bisa berantem juga teman-teman Oh Ah Satu dua tiga empat lima enam Ayo boss Bantuin gua boss Lu bisa gelut mah boss Let's go Anjig 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 Anggir anjig Boss Ayan mau sampai berantem bro Udah abis Mana lagi Oh itu ada yang bawa kursi ya Sini goblok Kalem kalem Eh goblok Ayan ditembak Keren pisau Udah laun gak Ya elah Yaudah ditembak lagi Macem-macem si goblok Dia bawa kursi gua Bawa gentong bro Oh Bos ini mah Biar gua yang ngelutin aja bos Alam Bangsat Oh tuh tuh ada lagi tuh Ada lagi tuh Sosok sini aja Sosok sini aja Nih lap Lampeon taman nih Aduh Mana lampeon taman aig Oh ini Oke bro Oh 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 Maksam mat Jom sama ain Qua ain't Từ Ngươi siya mané Aduh Taykay Taykay Oh Ini boss Gua yang urus boss Wah ada yang boss di atas Apa nih golok Mana? Sini Kasih gua Anjay Samurai Kiryu Siapin dong ilmu Pedang-pedang Kiryu Anjay Kalah Mana pedang lo? Anjay unblockable ini ya? Sudah terbaik nih Pedang ya soalnya Oh alah Pake katana lau bro Anjay gak bisa di block lagi Bangset Nih bro Anjay sakit banget Gop block Gop block Gop block Anjay Sini anjing Gop block Gop block Sial Gak apa-apa Bos Tangan bos Gue minum dulu bos Yuk Terima kasih bos Daniel Ada minuman nih Ini ya Feeling gue sih boss ya Gak tau Awano gak tau siapa Bener-bener gak ada adat Ini orang-orang disini tuh Aku paling suka nih style yang bis Paling enak TAH TAH Podar goblok Tau Ini boss kasih ke aku aja boss Biar kirinya ngurus boss Ada lagi nih anjir bossnya Oh lumayan ada lampion Gila banyak banget anjir nih orang-orang Eh apa nih Acik bisa digituin lah Acik 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 Banyak dong Gewok Wah anjir emang Rame banget anjir Atau gila kali ya Rame banget Aduh 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 anjing Lampu air Ngoblok Sampain aja nih boss Nggak udah skaret boss Oh urusin boss Gua harus ginian Nih 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 Biap Lagi dia dulu orang lagi Siobos lagi launch apa tuh Siobos lagi launch apa tuh Ini bro Ini namanya Wakabayashi dong TAH Buku Jago aja Mampus Mereka suruh banteng kali ini orang Ayo cabut bos Gila ya Jangan ada disini terus yuk cabut Kata si bos Gue gak tau apa maksudnya Ini di lapangan nih Gue di omur roco masih dikejar Apakah ini Coba siapa dimana Oh Kazama Aku bisa liat kenapa Kazama Tertarik denganmu katanya si Chairmannya nih Dia juga mungkin akan menjadi monster beneran suatu hari nanti Thank you bos Nenil minta Kiki kali bang Thank you bos suami Oh iya bener dong Keluarga Dojima tidak boleh menyentuh Kazuma Kiryu Itu kerjanya Tajibana Real estate boss Dengan tekanan yang kita taruh ke dia Dia gak tau harus lari gimana lagi Kecuali ke Markas besar klan Aku bisa ngeliat Rencana Tajibana Apa yang akan dilakukan kepada Kiryu berikutnya Ini si bossnya nih Dojima Baik sih Dojima ini sebenernya Oh empty lot itu adalah milikmu Dan aku lah yang akan memberikan Oh sekarang gue bakal lawan letnan ini nih Kalau kemarin kita kan udah urusan sama Kuze sama Awano ya Sekarang kita bakal berurusan sama letnan ini nih Thank you bos Nenil Oh sampe kapan kamu akan berdiri disitu katanya Kiryu Oh ini pertama kalinya momenku isi rata setelah sekian lama Shibusawa mirip om gue Yang paling normal Tapi menurut gue yang paling gaya emosinya tuh Si Shibusawa yang tadi sih Awano tuh masih Jahat ya Gue belum keliatan nih Shibusawa jahatnya kayak gimana Si Dojima tuh waktu itu Masih baik ya Kata kamu bilang kamu akan menembak Klan Tojo Makanya kamu mengejar anti lot kan Katanya kamu memiliki uang dan kekuatan Terus kenapa Pasti kamu ada motivasi lain Ada maksud lain Kata Kiryu Dan kalau emang iya Kenapa kamu meresikokan lehermu untuk anti lot seperti ini Apakah ada sesuatu yang lain Yang aku tidak lihat Itu rahasia Apaan anjur Masih belum jelas nih Maksudan tujuannya Tachibana nih Sampai ngebayar Kiryu segitunya itu apa Oh rahasia yang tidak bisa kamu bilang ke pegawai mu Buat ngetesewanya pantas 1M apa enggak caranya dikeroyok sekampung Oh iya bener-bener-bener-bener Iya bener-bener-bener-bener Katasan tadi dia bilang ya Apakah dia sword Kazama Si Kiryu tuh Tapi kita belum terlalu dekat dengan anti lot Apa pergerakan kita berikutnya Apa yang harus aku lakukan Tadi malem Akhirnya aku bisa tau Owner dari anti lot ini ada dimana Dia ada di Osaka Di Sotenbori Siapa anjur Sotenbori kata si Kiryu Iya Aku takut Kita kayaknya gak bisa kesana deh Ada vaksi Di Sotenbori Anjing Anjing Jangan-jangan Makoto lagi yang punya tanahnya bangset Apakah ada yang tau siapa yang memiliki tanah itu Seseorang dari keluarga Shibusawa Keluarganya dia Dia tau Tapi masalah sebenernya Ada dibalik Shibusawa Omi Alliance Sudah bergerak juga Oh iya beda temen-temen Bener-bener Musuhan Omi Alliance sama Kelantojo tuh Alian si Omi Mereka ngejar anti lot juga Sotenbori Tempat yang lebih berbahaya daripada kamu roco Anjing siapa anjing yang punya anti lotnya Makoto Majima Goro Kayak yang Oda bilang Setiap bisnis pasti ada resikonya Bersama Makoto Makoto anaknya Kepala Yakuza Eh Lieutenant Yakuza berarti dong Kepala Lieutenant Dojima Family Dan ginjalmu Kamu gak bisa jauh-jauh dari Asia sejauh ini Aku bakal ke Sotenbori Aku hanya butuh bawa Yang punya tanah itu balik ke Kamurocho kan Iya tapi Aku bakal ikut jagain Kiryu katanya Aku setuju sama Kiryu untuk ini bos Taruh lu anjing Aduh Si Oda Si ini Punya Tato keluar Anjing Yang punya Tato keluar tuh pernah masalah sama Makoto Yang bikin Makoto buta Empty lot milik gua Siapa skeman Lewat pun Kamu mau ke Sotenbori Dan main resiko itu untuk kita Kiryu Ini bukan perintah perusahaan Jadi apapun yang terjadi Jangan minta Tolong apa-apa ke perusahaan Lu udah ngeluarin miliaran yen untuk aku bos Kayaknya itu udah cukup kata Kiryu Berhutang budi dia Gitu ya Kalau gitu Aku on board Kata Tachibana Goro ntar yang punya MCLOT Gaknya Songongbet Anjing Cik Kalau sampe Goro yang punya Tapi gak sih Goro kan majima ini Oh pulang Kamu roco dulu Tolong siap-siap Sebelum kita pergi ke Sotenbori Kamu gimana Kita akan kembali ke Little Asia Kayaknya udah gak ada orang-orang Dojima lagi Tak bisa Oke 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 Kema ini tinggal siap-siap doang ya Buat ke Sotenbori Teman-teman Sampai menyempelot ya Ini kan resorana chan Ada dua jalan Oke deh kita save dulu aja Temen-temen karena ini akan masuk ke chapter berikutnya Besok ya siap-siap Dengan apa yang terjadi di Sotan Bori guys Ini gue bener-bener penasaran banget besok lanjutannya Kayak gimana Untuk hari ini sampai segitu dulu aja Temen-temen Terima kasih buat kalian yang sudah Menemani Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax